Intro Pemirsa objek wisata andalan masyarakat Kuala Tungkal Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal WFC Nantinya tempat wisata tersebut akan dikelola oleh pihak ketiga Menanggapi hal ini, Disparpora Tanjung Jabung Barat menyebut ini dilakukan guna meningkatkan PAD dari sektor pariwisata Dianggap sebagai gebrakan Disparpora guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata Maka per 1 November lalu Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal WFC telah berpindah ahli dalam pengelolaan aset wisata di kawasan WFC Yang mana sesuai perjanjian kontrak dengan pihak ketiga yakni dari CV Brono Turis bahwa per 1 November pengelolaan WFC dikelola oleh CV Brono Turis Realisasi pengelolaan dilakukan CV Brono Turis belum maksimal sebab hingga saat ini masih dalam proses persiapan dan dipastikan pada tahun 2024 pengelolaan WFC kepada pihak ketiga akan maksimal dan terrealisasi sesuai aturan Kabit Pariwisata Disparpora Tanjung Barat Renggas Karsari menjelaskan jika penunjukkan pihak ketiga sebagai pengelola aset wisata WFC dianggap telah sesuai aturan yang berlaku juga telah dirapatkan bersama dengan litas OPD terkait sehingga menemui titik terang dan disetujui oleh sejumlah litas OPD terkait bahkan juga turun diketahui dan didukung oleh Bupati Tanjung Jabong Barat Anwar Sadat Jika dikelola pihak ketiga dengan perjanjian kontrak ini dipastikan dapat meningkatkan PAD dari sektor pariwisata sebab selama ini PAD dari sektor pariwisata di WFC tidak optimal atau tidak ada peningkatan PAD yang mana sesuai perjanjian kontrak dengan CV Brownuturis maka CV Brownuturis menyanggupi setiap sewa selama 5 tahun dan dalam 1 tahun CV Brownuturis wajib membayar uang sewa sebesar 52.300.000 rupiah dan uang sewa tersebut sebagai bentuk PAD dari sektor pariwisata penunjukkan CV Brownuturis dianggap telah sesuai aturan berlaku selain CV Brownuturis juga merupakan punya putra daerah atau asli warga Tanja Barat itu adalah perjanjian sewa perjanjian sewa dengan CV Brownut antara dinas pariwisata, kekemudahan dan warga dengan CV Brownuturis sistemnya perjanjian sewa selama 5 tahun yang akan dibayarkan per tahun sedangkan per tahunnya itu nominanya 52.393.000 rupiah nah itulah yang nanti yang akan didapat oleh Pem Kapten Jep Barat ke Dispakbora PAD per tahunnya mungkin sejauh ini memang PAD-nya tidak ada atau PAD-nya kalau selama ini memang dari WFC memang belum ada karena kita tidak menerapkan karcis di situ tidak ada karcis masuk jadi PAD belum ada berarti ini untuk pendapatan PAD di dinas kita juga lah Kak iya, pendapatan PAD kita juga kan pendapatan tetap juga kita setahunnya jelas minimal pembayaran oleh sewa ini sebenarnya penetapan sewanya itu sudah terhitung dari 1 November cuman di 1 November itu kan mereka pihak pengolah CV Brownutur sendiri kan butuh sosialisasi dan segala macam sementara ini mereka pembangunan ofis dan ada pembangunan ambilas lain nanti-nanti disana mungkin aktifnya itu di sekitar awal tahun lah Rengga berharap apa yang dilakukan di Separpora terkhusus di bidang pariwisata yang ia pimpin dipastikan telah sesuai aturan dan dianggap telah dikaji cukup panjang sehingga dianggap sangat penting dikelola pihak ketiga dengan harapan kawasan wisata andalan masyarakat Kuala Tunggal Titian Orangkayu Mustika Rajo Alam atau yang dikenal WFC dapat lebih sempurna dalam hal penataan pedagang makanan, lahan parkir, dan kenyamanan pengunjung Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat